Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali bersama saya Dwi Heru Mas Kameramen Anjar Muna 89 guys dan tanah sumber kita kali ini Bapak mustakin Bapak mustakin ini kita ada dimana Bapak mustakin ya tentunya ini enggak salah tetap di desa saya kok desanya dimana Taman Sari itu tepatnya Taman Sari Samatan Pranggen Kabupaten Demba Oh ternyata kita ada di teman-teman Terima kasih atas kunjungannya rumah seri yang luar biasa sekarang tambah cakep ganteng Alhamdulillah ngeri keamanlah nah ini teman-teman ini kebetulan Bapak mustakin ini beliau adalah seorang kita main ke rumah Bapak guru kita soal kita minta bersenya juga Oh ya tak restui Mas Heru semoga judulnya jika cepet riskinya banyak bebek loh kalau bebek nanti digoreng gitu enak itu bicara masalah makanan sekarang itu enak-enak ada bibik goreng ada apa gitu kok sampai ke makanan itu awalnya gimana sini ini kan mau cerita tentang tentang daerah sekitar sini bisa sampai makanan ini karena lapar mungkin ini udah siang terus bersyukur aja lah sekarang tuh sembarangan udah ada semuanya ada ini ada ini minuman aja ada pokari sweet nggak suka tapi sweet gitu loh ada bebek goreng ada lagi apa yang yang digoreng-goreng itu itu ada tempe goreng ada ayam geprek aduh ya Pak apa ada tuh Mas ya nggak ada loh Mas Oh zaman dulu itu ayam geprek nggak ada nggak ada yang paling cuma dimasak aja kasih garam nah itu sambal 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 waktu kalau dari dulu sambal waktu dari batu cukup itu kalau kita jalan-jalan keril itu kan ada batu-batu kita cari batu yang hitam banget gitu yang hitam banget ya kita bawa buah nanti sambal rumah kita kalau mau nyambel ya kan lomboknya dikukus ke lo ya kan ya dikukus ke lo ya dikukus ke lo ya dikukus ke lo ya dikukus ke semuanya itu apa asli tapi dikukus ke gitu nanti yang itu batu kecil ya apa naik jam itu dimasukkan masalah dimasukkan api itu kalau sekarang dipangganglah sampai batunya itu warnanya kemerahan setelah kemerahan itu di sambal sambal itu dibuka tengah lo ya batunya taruh di tengah waduh itu kan nyos gitu ya itu nanti langsung ditutup kok nggak bau kan rasanya nggak tau menyenang sekali kalau gak benar nanti sampai rumah dicoba ya nanti kamu pulangkan lewat tuh dicoba terus warnanya nyos, nyenang terus bagus itu kalau di pondo itu kalau di pesan rin itu makanan sampul nampak itu cukup sambal itu nama sambal patuh itu enak sekali itu masalah makanan itu nasi itu baru-baru sambalnya itu belum nasinya gimana lagi itu nggak ada nasi לנו teman-teman pada nggak ngaku itu daria singkong itu loh nasi Bro pasti gue kalau sayang itu masih kalau乾Ư Sengkong ada-ladi di per Gen jako María selaksat turut dimasak, corob secara bahasa Jogonir, lamansari itu juga punggung nasi punggung, itu bisa dicampur sama beras, juga bisa sedikit nanti nasi punggungnya itu bisa jadi banyak, ada berasnya sedikit sedikit ini cukup pakai gerih, gerih itu pesen sama Mas Anjar Muna itu banyak gerih itu ngomong-ngomong, gerih itu apa? gerih itu apa? iya ikan asin ikan asin ya Mas itu sambil-sambil batu itu oh gitu ya, kalau batunya kemakan gimana itu? ya enggak tau itu batunya besar kok ngambil yang besar itu ya, pasti mewah ini kamu nggak ngalamin ya, ada nasi jagung? oh, nasi jagung saya tahu, pernah lihat saya ada nasinya, ada jagungnya, bener ya? hmm, itu nasi jagung ngumpuk sendiri loh, itu ada yolah, tumbuhnya masih ada itu loh gitu itu jagung itu, dikasih air ditumbuk-tumbuk terus ya sekarang sekarang enak ada selepan itu tinggal diselep jadi langsung dimasak ya Mas, kita minum dulu Kak Guru oh iya 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 teman-teman minum dulu ya pas kameramen minum dulu biar sehat minum air putih aja ya hidrowatering biar sehat awet muda rezekinya banyak Alhamdulillah amin itu kan ada yang bilang ikan ikan teri kalau ikan teri itu masuk kategori ikan apa itu? kurang tahu itu ikan teri itu ikan yang kalau tahu aku ikan teri ikannya masih kecil itu teri tapi itu masuk ikan asin apa enggak sih? ya masuk juga, itu kan juga asin yang namanya gereh itu asin kan bicara soal makanan dan menjelar ikan asin ada yang ikan asin itu ada yang yang kecil segini satu seti itu gepeng gitu ada yang lebar gimana sih? gimana teman-teman? itu ikannya kan ya ada yang kecil ada yang seperti sunduk itu ada yang besar besar-besar itu kita tinggal pilih yang mana? beneran asin semua atau dikasih garam atau direndam pakai air laut nah itu yang tahu yang buat kita akan tinggal beli setahu saya yang hanya ikan tetap tawar nah ya dibuat ikan asin itu kan buatan manusia atau mas? berarti ikan digaremi digaremi ikannya asin itu ada prosesnya mas kalau enggak salah ya tetap itu dikeringkan nanti terus ada dikeringkan dikasih garam ada-ada caranya yang tahu itu daerah pasisir-pasisir ke laut itu kayak mas aja itu mungkin tahu gimana mas kameramen? kalau kita bayangnya enggak tahu gimana ke airu? gitu loh prosesnya ikan asin katanya mas airu taunya ikan langsung cuci-cuci asin gitu loh pastinya ada prosesnya ke airu gitu ya itu ikan asin itu ikan garami atau gimana? oh iya itu proses penggaraman pak airu jadi ikan yang digaramkan dan terus di jemur di terik matahari direndam air garam terus di jemur ya kurang lebihnya kayak gitu itu kan ada yang teri ya teri terus yang agak besar apa namanya juga teri juga oh iya itu bedanya apa teri kecil dan teri besar teri setahu aku kan teri yang kecil itu teri teri gitu kan ada yang agak besar panjang panjang ya ada yang teri makasih terimakasih terimakasih ini gini karena sudah siang perut lapar teman-teman pembicaraan menjurus ke makanan waduh karena siap menjurus ke makanan kita tanya bapak guru zaman di zamannya zaman dulu zaman kecilnya bapak guru kira-kira makanan favoritnya apa itu? kalau dulu itu makanan makanan yang lebih enak lagi ada ayam geprek kalau dulu juga nggak ada Rupi nama ayam geprek itu baru baru itu tahun 2019 ya kisaran 2018-19 mungkin saya ada pertanyaan ikan cepat dimakannya enak nggak sih enak cuman agak maiz sedikit itu kan ada bisa dimakan yaitu kalau ikan bete kan saya tahu bisa tapi saya ada nyoba saya lapar pas kameramen lapar dan itu musik pertanda lapar saya closing normal akhirnya kita mau makan siang dulu akhir kata dari saya dulu ini dan sama pustakimu mas kameramen panjar punah 89 ucapan sama siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.